Intro Halo para pemirsa, ini adalah Ningning Nah tempat ini bagus banget ya, sangat cantik ya Ini adalah pusat kebudayaan distrik Shijingshan Nah Ningning adalah orang asli di distrik Shijingshan kota Beijing Saya dilahirkan disini, belajar disini dan saya juga bekerja disini Boleh dikatakan saya sangat kenal ya distrik Shijingshan Waktu saya masih kecil ya, saya pernah bermain ke stadium Shijingshan Saya pernah baca buku atau belajar di perpustakaan Shijingshan Dan kalau berbicara tentang pusat kebudayaan Ini adalah yang kali pertama saya kunjungi Kenapa? Karena gedung ini memang sangat baru Hanya dibuka setengah tahun saja Nah ini di dekat rumah saya ya Kalau naibes hanya dua perhatian saja Wah saya langsung jatuh cinta dengan gedung yang luar biasa ini Dan saya merasa aktivitas di dalamnya cukup ramai Ada apa itu? Ikutilah saya Pusat kebudayaan distrik Shijingshan adalah lembaga amal Yang dibangun oleh pemerintah distrik Shijingshan kota Beijing Lembaga ini didirikan pada tahun 1951 Dan dipindah ke gedung baru ini pada Desember tahun 2019 Dan dibuka kepada masyarakat pada musim panas tahun lalu Luas total lahannya lebih dari 15,8 ribu meter persegi Totalnya 11 lantai termasuk 3 lantai basement Inilah pameran tentang kebudayaan olimpiade musim dingin Beijing akan menjadi dua rumah even olahraga itu pada tahun 2022 Selain pertandingan olahraga Warga Beijing juga semakin terdarik oleh kebudayaannya Lihatlah disini dipamerkan maskot dan pin yang favorit saya Inilah iklan untuk mencari sukarelawan Mereka bekerja sama dengan karyawan disini Untuk membawakan berbagai macam kursus yang menarik kepada masyarakat Nah inilah peta situs budaya distrik Shijingshan Kita sedang berada disini Ini suka melukis Maka harus kunjungi ruang kelas seni lukis Hmm ruangnya tidak besar tapi cerah Saya suka Selain fungsi pusat kebudayaan Di dalam gedung ini juga terdapat pusat pelestarian warisan budaya takbenda distrik Shijingshan Para pewaris mencatat cerita dan legendash Shijingshan Dengan keterampilan mereka yang luar biasa Mengikuti kursus kesenian Meminjam buku Mengunjungi pameran Menonton pertunjukan atau film kesini pada waktu luang Wow enak banget ya Jika gak punya waktu Ikutilah acara online Oh iya terakhirnya satu pertanyaan untuk anda Coba debaklah apa fungsinya mesin-mesin ini Iya benar Diturlah sebentar di dalamnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati